Hai saudara-saudara yang dikasih sudah dikasih kita sekarang tuh masuk jembatan terpanjang di Asia ini Asia Tenggara terpanjang di Asia Tenggara ini ada berapa kilo 26 km 26 km ini posisinya di Brunei Darussalam jadi terpanjang di Asia Tenggara Brunei Darussalam bisa membuat jembatan yang sepanjang ini ya ini luar biasa kita doakan supaya orang-orang yang percaya di Brunei Darussalam ini tetap kuat di dalam Tuhan dan setia kepada Tuhan ya karena mereka menjadi di apa namanya di tiang doa supaya berdoa buat negeri ini buat bangsa ini negara ini supaya negara ini tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus di sini yang saya tahu orang Kristen itu ada 10% dari 500 ribu lebih rakyat tapi ada juga yang kasih informasi ya kalau dari kerajaan atau dari negara itu 7% jadi ya beda-beda tipis lah ya kita doakan khususnya orang-orang sudah percaya Yesus di wilayah ini tetap setia sama Tuhan Yesus tetap banyak doa karena doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya sehingga jiwa-jiwa banyak yang datang kepada Tuhan karena Alkitab katakan tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan hanya ada satu nama Yesus Kristus kisah 4 ayat 12 dan Roma 10 ayat 12 ala yang satu ini bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja tapi Tuhan semua orang nah ini setahu saya bukan laut ini sungai Pak ya tapi luas sekali ya ya jadi kita ke Brunei ini mengunjungi rekan-rekan kita yang percaya Tuhan yang seiman tapi jika ada yang lain juga yang mau mendengarkan kabar baik ya kabar keselamatan dari Yesus tidak ada mustahil bagi Tuhan ya karena itu harus diberitakan kepada semua makhluk kata Markus 16-15 barang siapa percaya dibaptis dan diselamatkan makhluk disini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya binatang juga makhluk tetapi kita nggak mungkin ya mengartikan itu secara letter artinya kita beritakan Injil kepada semua manusia dalam pemahaman saya kenapa dia pakai kata makhluk berarti yang belum percaya Yesus dalam pandangan Tuhan makhluk yang sudah percaya Tuhan itulah menjadi anak-anak Allah itu yang Yohanes 1 ayat 12 barang siapa merimanya dibi kuasa menjadi anak-anak Allah nggak mudah ya untuk merubah yang tadinya dalam pandangan Tuhan makhluk terus jadi anak Allah itu nggak mudah tetapi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak menyampaikannya kenapa karena jelas Roma 10 ayat 13 bagaimana mungkin mereka bisa percaya kalau tidak mendengar ya terus bagaimana mungkin mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan bagaimana mungkin mereka bisa memberitakan kalau tidak diutus itu jelas tahapannya di Roma 10 itu jelas tahapannya ya nah ayat 13 14 15 terus ya nah yang membuat percaya roh kudus tapi kita nggak bisa bilang oh roh kudus Injilnya layani lah dia nggak bisa kita nggak boleh perintah roh kudus kita yang diperintah roh kudus untuk menyampaikan kabar baik itu supaya mereka menerima keselamatan ya dan disini juga saya melihat ya bukan hal yang mudah juga bagi para pastor-pastor pelayan-pelayan di wilayah Bruna ini untuk menyampaikan kabar baik itu hanya ada satu alasan tidak ada alasan tetap harus disampaikan ya tapi dalam tuntunan roh kudus artinya siapapun dia yang mendengar kabar baik kalau dia merasa damai merasa tenang merasa nyaman ya nggak ada masalah sebenarnya ya nggak ada masalah tapi kalau kita menyampaikannya dengan gursa-gursuk ya itu bisa masalah ya lain lubuk lain ikannya itu pribahasa zaman dulu berkata jadi lain tempat lain cara itu strategi pasti Tuhan kasih buat kita bagaimana kita nyampaikan di tempat A tempat B tempat C itu atmosfernya beda ya kan jadi kulturnya beda terus pola pikir masyarakat disitu berbeda jadi kita harus minta hikmat Tuhan bagaimana untuk menyampaikannya saudara-saudara tahu kalau saya di Indonesia wah gabra gabruk gabra gabruk gabra gabruk nggak ada masalah ya ya paling mereka-mereka nggak suka aja ya nah tapi di tempat-tempat lain di Indonesia juga ada tempat-tempat yang memang betul-betul kita pelan-pelan gitu ya sabar gitu ya seperti Aceh Madura dan beberapa tempat lainnya ya jadi saya salut dengan Brunei ini ya wah itu tuh tengok lihat tuh tempatnya tuh luar biasa laut apa sungai ya ini terpanjang di Asia Tenggara jembatan ini sudah wah luar biasa 8 tahun yang lalu setau saya ini belum ada ya sekarang sudah ada doakan anak-anak Tuhan disini supaya mereka sebagai garam dunia terang dunia bener-bener berfungsi berdampak memberi impact kepada negara atau kepada kerajaan kepada masyarakat karena memang dengan cara itulah orang bisa tertarik kepada Kristus kalau orang-orang percaya saja hidupnya berantakan bagaimana yang tadinya nggak percaya Tuhan mau percaya Tuhan itu mustahil kan kalau Matius 5 ayat 13 disitu dikatakan kita garam dunia dan terang dunia banyak pendeta tanpa disadari memelintir ayat itu kita menjadi garam dan menjadi terang tapi ayat itu sebenarnya sudah selesai prosesnya kita garam dunia dan terang dunia kalau saudara Bapak Ibu sekalian itu pergi ke Gersik itu pembuatan garam itu prosesnya sangat ribet sekali dari air laut direndam lagi macem-macem ada banyak proses baru jadi garam baru jadi terang seharusnya kita sebagai pelayan Tuhan kita sudah lewat proses masalah itu kita bukan lagi menjadi tapi sebagai garam dunia sebagai terang dunia itulah kerinduan kita juga yang terjadi di Brunei Darussalam ini karena kalau saya lihat Brunei Darussalam ini bagi saya sangat dekat sekali bahasanya karena di Medan juga suku aslinya Melayu bahasanya hampir mirip jadi mereka ini juga suku Melayu tapi saya tidak tahu sejarahnya perkembangannya bagaimana kalau bisa di sini ada Sultan Brunei kabar-kabarnya juga ada kaitannya ke Melayu yang ada di Medan Sultan Delhi namanya kita doakan supaya mereka itu mendapat anugerah kasih karunia Tuhan karena memang tak seorang pun yang bisa percaya Yesus kalau bukan roh Bapak itu sendiri roh Kristus itu sendiri yang menarik mereka atau roh kudus itu sendiri yang menarik mereka apalah kita ini apalah dayanya kita ini kalau hanya kita gembar-gembor tapi kalau ada kuasa ada urapan agamu jijat terjadi makanya 1 kursus 4 ayat 20 kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa namun kita tidak boleh takut kenapa? karena roh ketakutan itu bukan datang dari Tuhan kata 2 Timur 1 ayat 7 kita harus berani tapi bukan nekat karena berani dan nekat dua hal yang berbeda nekat itu ya seperti orang bom bunuh diri itu itu nekat berani itu ya bicara bicara itu berani ya kata orang diam itu mas ya tapi saya bilang walaupun kata orang diam itu mas tapi saya katakan bicara itu berlian jadi lebih bagus bicara daripada diam menurut saya karena kalau diam kita gak akan mengharapkan hasil apa-apa kalau bicara kita ada yang kita harapkan artinya kita ada tabur ya kita ada harapkan tuai bagaimana mungkin kita panen pisang kita gak pernah tabur pisang ya salah satu cara ya kita curi pisang tetangga baru kita bisa panen artinya kalau kita gak menabur ya gak menabur berita kabar baik injilis kristus injil keselamatan injil kerajaan bagaimana mungkin ada orang percaya Tuhan kan begitu tapi kalau sudah kita beritakan artinya itu tugas kita selesai roh kudus lah yang menjamah hati mereka dan saya yakin di negara-negara yang panatik islamnya kuat pun seperti Turki seperti bahkan negara-negara surya pun kalau roh kudus bekerja ya ya kita bertemu muka dengan muka dia di jama roh kudus ya gak ada masalah ya gak ada masalah karena itu keputusan seseorang itu akan dia pegang teguh kecuali ada embel-embelnya nah itu pasti gampang digoyakan tapi kalau kita beritakan terus dia di jama Tuhan dilawat Tuhan terus dia akhirnya percaya nah itu pasti tak akan tergoyakan dan dia sendiri akan mempertahankan imannya tanpa harus melibatkan siapa-siapa dia akan sendiri berani mempertahankan imannya ya sama seperti saya dulu saya juga dulu kan gak percaya Tuhan ya ada orang bilang Islam agama Islam ya tapi Muslim itu yang artinya orang yang menjalankan perintah itu saya sejak kecil diajar itu semua namun berjalannya waktu saya dapat anugerah dari Yesus Kristus ya sehingga saya menjadi ambanya menjadi pelayannya setelah saya di dalam Kristus saya tahu oh ternyata sejak di kandungan ibu saya bahkan sebelum dunia ada pun saya sudah ada dipilih Tuhan dalam roh ya jadi Epis 1 dan 4 disitu dikatakan sebelum dunia ada kalian sudah kupilih artinya sebelum dunia ada kita sudah ada bagaimana mungkin itu terjadi ya fisik kita ada saya umur saya 54 tahun fisik saya itu ada setelah dilahirkan oleh ibu saya tapi roh saya itu sudah ada di dalam Allah karena Allah itu roh pada pada mulanya Allah itu memang roh ya nah karena ingin menyelamatkan manusia dia mengambil wujud atau mengambil rupa ya manusia itu nah tapi pada awalnya itu pengenalan kita Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh nah setelah saya buka hati terima anugerah Yesus Kristus ya saya yakin bahwa dia datang ke bumi dia mati dia bangkit pada yang ketiga dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi saya nah disitu tidak ada lagi kekhawatiran bagi saya kami ini dari Pontianak ini ke wilayah Brunei ini bukan hal yang mudah kenapa jam 7 pagi tanggal 15 bulan 3 2023 kami berangkat dari Pontianak dan sampai disini itu kurang lebih jam 12 siang kurang lebih mirip-mirip seperti itu jadi 24 jam lebih bayangkan 24 jam lebih ya perjalanan itu ini kalau enggak dalam urapan roh ini pinggang-pinggang udah capek semua ini badan-badan pegel ya nah tapi kita suka cita saja ya dan luar biasa Tuhan pakai pastor disini juga ya untuk tadi ngajak kita makan ya terus sekarang mengantar kita ke satu wilayah ya wilayah ini memang cukup jauh dari kota tapi disini juga banyak orang-orang sudah percaya Tuhan kita doakan mereka mungkin saudara-saudara tidak bisa langsung ke Brunei yang pertama mungkin karena waktu saudara karena anda ini orang-orang yang wanita karir ya pria yang mengejar kesuksesan atau orang sibuk lah atau ada yang berkata wah saya takut kesana pak mungkin ada yang begitu juga macam-macam ya gak apa-apa anda doakan saja supaya rekan-rekan kita yang percaya Tuhan disini itu tetap kuat tetap tegar kalau iming-iming itu menurut saya mirip di Indonesia ya saudara-saudara di Indonesia juga asal mau masuk Islam dapat jabatan hampir mirip-mirip aja ya mirip-mirip tapi yang saya kagumi di di Brunei ini tidak ada orang ibadah itu ditutup-tutup dilarang walaupun di bandar itu Sungai Bengawan Pak namanya Seri Bengawan ya Seri Bengawan itu ada dua gereja yang sudah disahkan lah karena jaman Inggris itu sudah ada makanya pemerintah Brunei atau kerajaan itu harus merawat ya enggak itu mungkin ada perjadian dulu itu harus dirawat itu dipakai ibadah dari berbagai macam denominasi kalau dari minggu dan ada di tempat lain lagi yang sama seperti itu tetapi ada juga orang yang berdoa 30 orang 20 orang di rumah-rumah nggak pernah diganggu kayak di di Indonesia Indonesia ini saya lihat udah lebih-lebih kayak negara Islam di Aceh saja saya sudah ke Aceh itu nggak ada orang ganggu-ganggu gereja itu juga di Aceh nggak pernah tapi kok heran ya di daerah-daerah seperti Bogor Depok dan tempat-tempat lain baru-baru ini yang viral itu di Tasik di Lampung kenapa orang ibadah diganggu nggak nggak ganggu dia ya nggak ganggu puji Tuhan pemerintah Indonesia sekarang sudah benar-benar menjelaskan SKB 2 Menteri itu sedekarang tidak boleh diganggu orang beribadah dan beribadah di rumah tidak harus minta izin dari pemerintah luar biasa ya itu perjuangan-perjuangan rekan-rekan kita lah yang pergi ke MK ya untuk meninjau kembali SK2 Menteri itu nah jadi SKB 2 Menteri itu sudah disahkan ya jadi tidak boleh orang diganggu walaupun dia tidak ada izin gereja tapi ibadah nggak boleh diganggu jadi jangan ditakut-takuti ya sama pihak-pihak tertentu kelompok-kelompok tertentu kalau anda diganggu gereja eh diganggu ibadah jangan mau berhenti stop janjut Yesus saja mati dikawis alip kok supaya negara tahu bagaimana ya bagaimana untuk mengatasi itu karena itu hak setiap individu itu dilindungi oleh konstitusi nah mari kita berdoa kita sudah lewati jembatan ter panjang di Asia Tenggara oh dasyat ya Tuhan Yesus hadirat urapan kuasa mu bekerja atas Brunei Darussalam berkati semua mereka yang ada di Brunei khususnya orang-orang yang sudah percaya Tuhan biar mereka kuat dan berkemenangan kalau ada kuasa gelap ibis rojah setan apapun yang coba mengganggu mengalangi kebangkitan rohani yang ada di wilayah ini kami patahkan dalam nama terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa moja bersyukur haleluya amin